Halo Sobat BP, gimana return surf super gabuk ala Pravin Jordan tadi? Kebayang kan sakitnya kalau kena wajah? Tapi Andin gak kaget-kaget amat sih, soalnya Pravin emang jadi tukang gabuk nomor 1 di sekter ganda campuran. Lantas, seperti apa sih kronologinya? Well, daripada penasaran, yuk kita intip sama-sama. Let's go! Kalian mungkin jadi satu dari sekian banyaknya fans badminton tanah air yang merasa ada keganjilan di kubu duet berjulub Dhani Kapel ini. Hal itu terpampang nyata di babak 16 besar Halo Open 2021 kemarin. Pravin Melati memang menang di laga ini, tapi hal itu mereka raih dengan penuh perjuangan. Karena harus melewati drama rubber game dari pasangan Denmark multi-estiri Maisa Rowe dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-12. Padahal kalau ditelusuri, mereka bukanlah lawan yang cukup sulit bagi Pramel karena terpot selisih ranking cukup jauh, yaitu ranking 5 dan 59. Netizen Indonesia pun bercuit di akun Twitter at Badminton Talk dan at Ina Badminton. Mereka menyebut bahwa pasangan Henny Kapel ini tampak seperti sedang ada masalah. Mereka tidak menunjukkan interaksi manis seperti yang biasa mereka lakukan. Sampai-sampai ada yang beranggapan kalau Pravin alias Ucok bersikap seperti ini karena banyaknya komentar negatif dan bulian terhadap dirinya dan Melati. Kabar baiknya adalah di laga quarter final melawan peringkat 14 dunia asal Jerman, Mark Lomfus dan Isabel Lohau. Pravin Melati perlahan tampak padu di lapangan. Hal itu tampak dari unforced error yang bisa diminimalisir pasangan peringkat 5 dunia ini. Melati yang sering berbuat error di laga sebelumnya juga lebih gacok dengan kecepatannya di depannya. Akselerasinya dari sisi net yang satu ke sisi net lainnya berikut ini sukses memetik poin dengan gemilang. Apalagi si Ucok yang penampilannya bisa dibilang menjadi penampilan luar biasa sejauh ini. Kalau semis gade buk nggak usah diomongin lagi deh. Mending kita lihat aksinya saat melepaskan pukulan dropshot menyilang yang sedikit pun tak bisa disentuh oleh Isabel. Dan sebagai puncak performa dan menjadi tribut buat Bang Ucok, Andin persembahkan buat fans Pramil di luar sana pukulan backhand mematikan yang buat pertahanan lawan porak-poranda. Tak banyak lho, Sobat BP, pemain yang bisa melakukan pukulan ini dengan keras. Soalnya butuh pergelangan tangan yang kuat agar laju bola sama kerasnya dengan smash forehand. Aksi memukau Pravin ini nyaris bikin lawan di tempe lengkok. Untung saja, Lampus sigap menutup wajahnya dengan raket. Kalau nggak bisa berabetuh jadinya. Well, gimana menurut kalian Sobat BP? Topake banget kan sama backhand smash Pravin? Udah bisa ngalahin Tafik Hidayat nggak yang merupakan king of backhand smash?